Intro Ya oke apa kabar saudara kesemua Senang berjumpa kembali dengan anda Oke kali ini kita akan membahas tentang Perbedaan CDI standar dan CDI racing Untuk pembangsaan disini Ini berfungsi dan berguna Agar kita itu tidak asal pilih CDI Tidak asal comot CDI Yang nantinya itu Kita itu akan Buang 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 ya dan akhirnya CDI yang sudah dibeli ternyata Dipakainya tidak enak Yang jelas untuk CDI standar pun Sebenarnya ada yang lebih bagus Dari CDI racing Dan performanya pun lebih baik Daripada CDI racing Pokoknya kalau untuk pembahasan CDI disini kita harus bongkar dulu Nanti isi CDI nya Oke dan Nanti kita akan bahas satu persatu Dan mungkin ada yang bertanya Bahwa kenapa saya itu Jarang membuat video di siang hari Nah Kalau siang hari Kayak gini lah Saya ngembangasnya gak fokus Yang satu Kalau siang hari Yang jelas bunyi bersik Sana sini bersana sini Susah lah bikin CDI banget Gangguan ini itu Banyak yang dateng Ya pokoknya susah lah Kalau bikin CDI Eh Bikin CDI Bikin video siang itu susah Makanya kalau saya bikin video Kadang jam 12 malam tuh Pas tapi bikin video Jadi aman Nah kayak gini keadaannya Oke Kita bahas nanti Untuk CDI nya Oke jadi disini Kita akan membahas Tentang Pemilihan CDI yang tepat Sesuai kebutuhan Power yang diinginkan Dan sesuai kebutuhan Mesin kita Jadi Untuk pemilihan CDI ini Jangan pernah berpikir Kita menggunakan CDI racing Ataupun standar Jadi permasalahannya itu Untuk CDI disini Untuk kestabilan Pengapian Pada RPM bawah Dan RPM tinggi Kurpa pengapian yang tepat Api yang besar Dan timing pengapian yang tepat Dan yang terakhir yaitu Kita pilih limiternya ya Limiternya kita patok ingin berapa Nah kita disitu tinggal memilih CDI mana yang cocok Untuk Kebutuhan motor kita Nah disini ada beberapa jenis CDI Mungkin Nah Mungkin disini Saya berbicara Tidak berbicara Tentang Ngarang ya Misalkan Karena disini Saya sendiri Sering ngoprek CDI Disini kita lihat Saya sering Nyerpik-nyerpik CDI Nyeting-nyeting CDI Sekitar Dari tahun 2000 lah Dari tahun 2000 itu Sebenarnya Tahun 2006 ke bawah itu Belum ada ya Masih jarang lah Untuk CDI racing Bahkan CDI standar-standar pun Bisa dirubah Jika kita bisa Memodifikasi pick up nya Bisa lebih dari racing Karena untuk CDI racing pun Nanti kita lihat Dalamannya Dia untuk komponen-komponennya Mungkin ada Sedikit perbedaan Tetapi untuk Power yang dikeluarkan Itu Masih banyak CDI standar Yang lebih dari racing Oke seperti itu Dan untuk pertama Kita bahas Perbedaan CDI standar Dan CDI racing Yang pertama Mencolok biasanya Dengan CDI racing Dia itu Non-limiter Dan ternyata untuk Motor CDI standar pun Banyak ya Yang disini Yang saya jajarkan disini Ini non-limiter Untuk CDI standar Dan yang kedua Yaitu yang kedua Timing pengapian Biasanya untuk CDI racing itu Timing pengapiannya itu Lebih advance ya Atau lebih maju Lebih awal Dia titik pengapiannya Jadi responsif banget Kalau digasnya Nah kalau untuk CDI standar Untuk menjaga keamanan Agar pistonnya Tidak cepat Donglak Ataupun tidak cepat Jebol Agar ruang bakar hidat Itu tidak terlalu kering Maka Timingnya standar Kalau timing standar Kita ingin majukan Cukup kita bisa Beser magnet Ataupun menambah Pick up bagian depan Memotong bagian belakang Ataupun untuk Pick up pendek Biasanya menambah Bagian depannya lebih banyak Dan potong sebelakangnya Itu sedikit Dan selanjutnya Apa sih yang ideal Untuk pemilihan CDI Untuk motor kita Yaitu yang pertama Harus kita ketahui CDI itu Agar stabil Di RPM tinggi Itu dia Supply listrik Ke koilnya itu Harus besar Jadi kalau listrik Supply ke koilnya besar Di RPM tinggi pun Dia lebih stabil Contohnya Ini banyak Saya jajarkan CDI CDI raja yang dulu Saya bongkar Disini CDI pokoknya Rajanya yang paling besar Inverter Supply arus listriknya Ini inverter Kalau kita bongkar Ini CDI bajai Susah banget Ini bongkarnya Pakai resin Ini Trapo inverternya Paling besar Dari semua kalangan Jenis CDI Sedunia Sedunia Ya mungkin Yang saya temukan Ini yang paling besar Yang jelas Kalau saya bongkar Bongkar semua CDI yang lain Dia kecil-kecil Seperti ini Kita bandingkan saja Ini inverter CDI CDI lain Termasuk CDI racing pun Dia kecil Seperti ini Inverternya Ini untuk Supply arus listrik Ke koil Untuk arus supply listrik Ke koilnya Yang dipercikan Nantinya Dipicu oleh transistor Dan ini CDI Bajai Dan dari pertengahan Yang kecil ini CDI standar dan racing Ataupun ini CDI bajai Yang besar Nah CDI Sidae Shogun Kebo Dulu Sidae Shogun Kebo Ini agak Laris ya Di pasaran Agak terkenal Karena dia itu Katanya RPM nya Stabil di RPM Tinggi Pokoknya Kalau dites pakai RPM Dia Sidae Shogun ini Bisa sampai 18.000 Karena Traponya itu besar Nah ini Untuk Sidae Shidae Standar dan racing Biasanya kecil Kecil seperti ini Kalau Sidae Bajai Seperti ini Dan Sidae Shogun Dia Besar ya Agak besar Ininya Tapi Yang pertama Bajai Kedua Shogun Ada juga Kirana Dan disini 5LL Ini saya jajarkan Itu Trapoy inverter nya Dari yang besar Sampai kecil Pokoknya Kalau ingin raja Ini CDI nya Raja CDI itu Sebenarnya Bajai CDI Bajai itu Rajanya Rajanya CDI Karena saya sudah Bongkar Dalaman isinya Dia untuk Kapasitor nya pun Untuk kapasitor Kayak gini Bekas pembangkit listrik nya Dia gede banget 2,2 UF 2,25 Kalau di nomor Kapasitor gini Dia Dia apinya juga Kalau kita tes Sampai sejengkal Seperti ini Segini Sampai dia Loncatan apinya Makanya Kalau yang tahu Motor Bajai Pokoknya Sidi Aibajai ini Harganya lumayan Lumayan ngegel Harganya itu Karena dia Emang komponennya Dalamannya Dah siat banget nih Pendingin transistor nya Sampai Almunya Setebal ini Nah Setebal ini Untuk Sidi Aibajai ini Dan untuk Sogun juga Sama lah Walaupun dia Sidi Aibajai analog Dia harganya Lumayan yang Ori nya Cuman kebanyakan Kalau kita Sekarang-sekarang Beli yang Lokal Itu Banyakan yang Lokal Kalau beli-beli sekarang Kalau yang Ori Biasanya Kayak sendal Bahannya nih Karet Tapi kayak Karet ban Kayak karet sendal Keras dia Karetnya Tapi karet Itu yang Ori Oke Seperti itu Jadi Sidi Aibajai yang Tepat itu Sebenarnya Tidak perlu Harus memilih Selalu Sidi Aibajai Kita memilih Sidi Aibajai Ini kalau pengen Rajanya Sidi Aibajai Sogun Kebo Ini ada 5LL Ini harganya juga Kalau Sidi Aibajai 5LL Di atas 500 ribu Biasanya Sidi Aibajai 5LL Ini barunya Kalau yang Ori Itu di atas 500 ribu Kalau nggak salah 6,5 Berapa Udah lupa lagi Pokoknya di atas 500 ribu Ini Sidi Aibajai Jupiter Kalung Jupiter pertama Dia Lumayan Apinya besar Non-limiter RPMnya Tinggi banget lah RPMnya Nggak tau Bablas sampai seberapa Nah selanjutnya Ini ada Morik Ini 28D 5TL Dan Disini ada CDI Satria 5IR nih CDI Pega Kotak Nah ini 4ST Cuman ini AC Ini AC 4ST juga CDI Krypton Itu non-limiter juga CDI Post 1 Ini non-limiter Yang disini Ini CDI Racing Nah ini nih Bajai NS200 nih CDI nya Eran banget Pokoknya Nah ini Golongan 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 CDI Raja lah Pokoknya Yang dari India ini Saya sudah bongkar Pokoknya komponen-komponennya Juga nih Transistor nya aja Dia kita lihat 6P3 nih SCR nya Dia JR kayak gini Ya karena Untuk CDI Bajai itu Sudah jelas Sudah terkenal Bahwa Motor Bajai itu Bisa irit Bajai Pulsar itu Bisa irit Bahan bakarnya irit Dia power nya lumayan lah Untuk Bajai itu Terkenal sangat irit Pokoknya Kalau untuk motor Bajai itu Setara suprapit Iritnya Karena dia Double CDA Double Busy Double Coil Twin Spark Nah ini CDI nya Rajanya ini Oke Jadi Untuk Yang satu tadi Untuk masalah limiter Dari CDI Racing Kita bisa cari nih Banyak Tadi saya yang sebutkan CDI nya Sekali lagi saya sebutkan Ini Bajai 125 135 Ini Bajai 135 180 Ini Mbak Soguen Kirana 5LL Morig 28D Ini Mio Smile Dan ini 5TL nih Mio Mio Lama Ini Satria Pega Kotak 5IR 4ST Krypton Post One Pokoknya Banyak lah Ini CDI-CDI non-limiter nih Mungkin dari CDI SMS pun Ini ada yang non-limiter CDI SMS Ini Sogun 110 Kita lihat nih Tonjolan pick up nya Dia 14 ya 14 mili Ataupun 14 derajat Dan biasanya Dari titik T Ke F Semisalkan Titik top Dan firing Berarti jarak Pick up Dan jarak Poser Ada disini Jarak poser Dan pick up Sebelum TMA Biasanya Sogun itu sekitaran 15 mili Dan ini Panjang pick up nya Itu 14 mili Jadi 15 ditambah 4 Jadi 29 29 derajat Nah 29 derajat ini Ini kurang Agresif ya Kalau untuk motor Kalau untuk motor yang Pengen power nya Ganas Kurang agresif Jadi kalau kita memilih SDI SOGUN Berarti Kita lihat Untuk bawahnya Sudah cukup ya Dia di 15 derajat Jarak pick up Dan pulser Berarti kita hanya Menambah bagian depan nih Ini patokannya Sogun itu 29 nih Totalnya 29 Jarak pick up Dan tonjolan pulser Berarti Titik pengapian tertingginya Itu di 29 derajat Nah kita Kalau ingin mematok Pengapiannya Sekitar di 40 derajat Sebelum TMA Di RPM tingginya Kalau enggak 42 Berarti kita tinggal Menambah di bagian depan Kalau 29 Misalkan pengen jadi 40 Kita tambah bagian depannya itu Sekitar 11 Jadi 40 Kalau kita tambah 13 mili depannya Berarti itu Sekitaran J42 derajat Nah itu Nanti disesuaikan lah Tergantung Kompresi mesin Kalau misalkan Kompresinya low Misalkan 10 banding 1 11 banding 1 9 banding 1 Rata-rata 10 standar Normal Nah itu Biasanya Kalau Kompresinya 10 Kita patok Di 40 derajat 38 derajat Titik kurva Pengapian tertingginya Kalau misalkan Kompresinya Tinggi Tinggi banget nih Kompresinya Nah kita patok Cukup di 36 Atau 38 Nah nanti Nah nanti Menjurus ke Kuba head Untuk ke Kuba head Biasanya Kalau kuba head Jenisnya Betab Nah dia Betab bisa dipatok Bisa dipatok Kurva pengapiannya Tinggi ya Semisalkan Kalau kuba headnya Betab Dia jenisnya Karena pinggiran piston Dia tidak tertekan Tembakan pembakaran Kita bisa patok Di 42 derajat Berarti kalau kuba headnya Betab Pakai Sidae Shogun nih Ini 29 Total Berarti pengen jadi 42 Berarti kita tambah 13 Kita tambah 13 mili Ataupun Tambah 13 derajat Nah itu Untuk Kalau misalkan Motor racingnya itu Yang kuba headnya itu Betab Kalau kuba headnya Hemis vertikal Jenis kubahnya biasa Kubahnya Hemis vertikal lah Pokoknya Kubahnya mangkok Seperti itu Nah itu Paling mentok Di 38 Nah mungkin kebanyakan Yang nyeting mio Kubahnya Hemis vertikal Tiger Mio Nah itu Pakai Sidae Racing Ada Sidae Racing Yang nyampe patokan Titik pengapiannya 42 derajat Nah kompresinya Tinggi banget Nah itu Rawan ya Rawan piston itu Rompal Nantinya Piston rompal Dudukan ringnya itu Ngadorodos Rompal Nah itu banyak kejadian Karena Sidae Racing Kebanyakan Kurpanya itu tinggi Nah Kalau saya menggunakan Sidae Racing Tetap ya Saya masih mengorek magnet Walaupun saya menggunakan Sidae Racing Kadang saya pur lagi sedikit Gitu Kalau untuk Sidae Racing Kadang saya tambah lagi sedikit Nah disesuaikan lah nanti Untuk Titik pengapiannya Dengan warna Kubahed Warna busi Warna pembakaran Karbulator Nah untuk Waktu titik pengapian Agar lebih paham Saya sudah masukkan Di video sebelumnya Itu Mengapa pengapian Harus dimajukan Nah saya sudah buat Videonya Sebelum-sebelumnya Sudah lama Nah saya sebutkan disitu Mengapa pengapian Harus dimajukan Sesuaikan pengapian Dengan mesin Dengan umur mesin Nah disitu Saya sudah bahas Kupas cuntas Agar semuanya paham Untuk Menyetting titik pengapian Yang sesuai dengan motor Jadi Perlu diingat Bahwa si day racing pun Jika kita gunakan Kita harus memodifikasi Bagian magnetnya Kecuali Kalau misalkan Pas dipasang nih Warna businya Sudah coklat Powernya sudah enak Nah disitu Tidak terjadi Ngerilik Dan power FM Atas normal Nah itu Tidak perlu Setting-setting lagi magnet Cuman kalau saya sih Biasanya kurang puas Kalau tidak setting magnet lagi Karena Nanti kalau dicek Pasti adalah kekurangan Karena setiap karakteristik Semua motor itu Setiap mesin itu Kebutuhannya berbeda-beda Karena gak ada spek mesin Yang sama Yang kita buat itu Dari karbu Dari CDI Dari bentuk kubah head Dan lain-lainnya Jadi disitu Harus dipahami ya Dan Seperti yang saya sebutkan tadi Percuma ya Kalau titik pengapiannya maju Titik pengapiannya advance Tetapi Api coilnya itu Kecil Di RPM tingginya itu Apinya putus-putus Contohnya Kalau CDI Yang daleman Inverternya kecil Seperti ini Yang saya rasakan Di RPM tingginya itu Ujungnya ngambang Susah banget Dapet RPMnya Gak cepat Jadi RPM tingginya Pas kita tarik gas itu Guda gak responsif lagi RPM tingginya Ya berarti Kita harus memilih CDI Yang inverter Traponya ini Seperti tadi Besar ya Trapo inverternya besar Dan kapasitornya Kita lihat disini Ini Kalau dari Si Yai Shogun Dan Mbak Jai Dia besar juga Oke Seperti tadi Berarti perlu digarisbawahi Yaitu Untuk pengapian yang ideal Untuk pengapian yang ideal Yaitu Satu Dia api besar Dan kedua Berarti dia Titik pengapiannya yang tepat Jadi api besar Dan titik pengapian yang tepat Itu yang dibutuhkan Sebenarnya untuk motor kita Bukan masalah standar Atau racing Karena percuma Kalau misalkan kita Membahas Oh ini racing Oh ini standar Nah titik pengapiannya Tidak tepat Nah itu Cuman berasa aja sih Kalau misalkan berasa Oh bawahnya nih Ditarik gasnya Doar 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 Gitu banyak Powernya kayak bagus Air bawah bawahnya Pas kita tes nih Kita ukur dengan Timer Dari segi motor kita Jarak 200 meter Atau 400 meter 400 meter Kita tes 500 meter Kita tes Timernya nih Kita ganti si dia Oh bawahnya nih bagus nih Samberannya bagus Tapi kasih dia tes Pakai timer Ternyata Berkurang ya Ataupun Pas kita tes Dengan motor Dengan motor lagi Ini satu Kita bikin motor dua tes Nah pas dirubah CDI itu Ternyata tidak ada perubahan Karena Yang pertama Apinya kurang besar Dan kedua Titik pengapiannya Tidak tepat Yang jelas Kalau titik pengapiannya tepat Kalau motornya Sudah di setting CDI Terus kita gas lagi nih Pakai timer Nah itu Timernya akan Lebih cepat Lebih cepat Sampai ke titik Misalkan 200 meter Biasanya 8 detik 200 meter itu Jadi misalkan 7,5 detik Ataupun Biasanya 7 detik Kalau 6 detik Jarang lah Pokoknya Kecuali motor dua tak Dan mungkin di video-video sebelumnya Masih banyak Yang bertanya Misalkan Untuk motor Mio Harus ditambah berapa Dan harus dipotong berapa Untuk motor bit Harus ditambah berapa Dan potong berapa Dan motor-motor lainnya Pokoknya Untuk patokannya Seperti inilah Kalau misalkan Kita tarik gas Seperempat Kita tarik gas Seperempat Untuk motor Settingan karbonya Udah bagus Dan yang lainnya Kalau misalkan Low banget Tidak terlalu Tidak terlalu nyambar lah Pokoknya Agregasnya kurang nyambar Low banget Nah kita bisa menambah Sampai dengan 10 ya disini Depannya Kita potong Belakang 8 dulu Jangan 10 Nanti takut kebablasan Nah disitu Untuk menjaga Dan misalkan Kalau digas Hampir sudah responsif nih Digasnya udah Lumayan responsif Jadi kalau sudah responsif Kita memajukan timing Pengapian itu Tidak terlalu banyak Semisalkan 3 sampai 5 mili Kita majukan Kalau misalkan Digasnya itu Motor itu sudah responsif Digas perapat itu Mesin itu udah teriak Udah bagus Nah disitu Kita lihat Juga dari Busi Semisalkan Kalau businya hitam banget Kita bisa menambah 8 sampai 10 Kalau semisalkan Businya udah hampir coklat nih Bisa kita nambah 3 sampai 5 Berarti disitu Kalau misalkan Businya udah coklat Nah nanti Kalau sudah Pengapiannya dimajukan Nanti dilihat lagi Dicek businya Dengan syarat ya Motornya tidak ngebul Kalau motornya ngebul Biasanya businya Agak sulit ya Kalau misalkan Harus nyampe putih Biasanya nyampe coklat Kehitam-hitaman dikit Kalau motornya ngebul Oke Seperti itu Untuk belakang Pokoknya kalau depan Misalkan Tambah 10 Belakang itu Kita potong 5 sampai 8 dulu Nah nanti Mentok-mentok Kalau kurang enak lagi Belakangnya kita potong 10 juga Jadi sama aja Digeser magnet Seperti itu Nah seperti itu Kalau misalkan Untuk CDI pendek Kayak gini Nah ini yang jelas Kalau CDI pendek Seperti ini Beda lagi nih Cara nyetingnya Kalau CDI analog Seperti Grand Sogun Kirana Dan yang lainnya Misalkan ini 14 nih Tambah tadi 29 Nah kita bisa tambah Sekitar 10 Depannya Atau 13 Biasanya 8 sampai 13 lah Pokoknya patokannya 8 sampai 13 Nah belakangnya Jangan dipotong terlalu banyak Tetap Kalau yang pendek ini Kalau depan Tambah 10 Ini buat RPM bawah Belakangnya Berarti kita belakang Potong 1 mili 2 mili Nah disini potong sedikit aja Karena kalau Belakangnya kebanyakan Motong Nanti diselahnya itu Nggak bintih ya Nendang balik Taulah bahwa Orang yang suka Mereka motor bilang Ngejeplak Diselahnya itu Nah untuk Pick up and equity Seperti ini Ini kita harus banyak Menambah di bagian depan Tapi belakangnya Kita potong sedikit Kalau di belakang Disini bikin twin spark Boleh Tinggal dipotong doang Pake mata cutting set Seperti ini Bikin twin spark Boleh Itu juga bagus Sama ya Untuk yang ini tadi Kalau udah setting Pengapiannya tepat Udah enak nih Misalkan Nah disitu Udah kita ketahuan Belakangnya sekitar Sekitar tadi Belakangnya misalkan Potong 8 Nah kalau kita bikin twin spark Berarti kita Disini potong dulu Misalkan 3 Nah disini Di 8 Dipotong twin spark Seperti itu Mungkin kalau misalkan Ada yang ditanyakan Silahkan Tanyakan lagi Di kolom komplen Karena ini Saya sudah cepat Menjelaskan Tetapi ini Waktunya sudah lama Sekali nanti Keburu pada jenuh Katanya Kebanyakan nih Pembahasannya Pokoknya Mungkin untuk Servis CDI pun Saya bisa memberikan Tutorialnya Tapi Susahlah Kalau misalkan Ngejelasinnya Kalau dari CDI Nanti kita harus belajar dulu nih Dari komponen-komponennya Namanya apa Cara menghitungnya Bagaimana Nah baru disitu Bisa menyervis CDI Dan Pokoknya Dibantulah Untuk Like, Comment, dan Subscribe-nya Supaya Nanti Saya lebih semangat lagi Untuk bikin video-video Kedepannya Dan Oke mudah-mudahan Bisa dipahami Dan mudah-mudahan Bermanfaat Oke jadi Untuk penjelasannya Yaitu yang seperti tadi Dan Oke mudah-mudahan Bisa dipahami Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk trik-trik ngaco Lainnya Dalam video selanjutnya Silahkan klik subrek ya Dan Nyalakan notifikasinya Sampai jumpa tahun depan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.